Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, hanya di Smart TV. Inilah beragam jenis atribut kepangkatan, mulai dari urutan jabatan terendah hingga jabatan tertinggi. Siapa sangka, pangkat yang biasa digunakan oleh aparat kepolisian dan pemerintahan di Indonesia tersebut ternyata dibuat oleh Acep Paksum, salah seorang warga kampung Kenang Sapi, Desa Bongas, Kecematan Celilin, Kabupaten Bandung Barat. Produk pangkat industri rumahan ini dirinti sejak tiga tahun lalu. Awalnya Acep hanyalah seorang marketing perlengkapan aparat dan pemerintahan di salah satu tempat di kawasan Bandung. Terlihat menarik dan menjanjikan, Acep pun kemudian mencoba memproduksi dan menjualnya melalui akun Facebook dan website-nya. Alhasil, sudah tiga tahun terakhir ini, produk pembuatannya semakin berkembang. Awalnya Acep hanya memproduksi pangkat untuk kepolisian saja. Berselang lima bulan ke depan sejak awal produksi, Acep kemudian mengembangkannya dengan memproduksi pangkat pemerintahan seperti di Sub, POPP, Kepala Desa, Camat, bahkan Bupati atau Wali Kota hingga Gubernur. Paling sering itu saya kirim ke daerah Batam, Sumatera, Kalimantan Selatan, Surabaya juga saya kirim. Kalau daerah Jawa Barat, paling di Kabupaten Bandung Barat itu Kepala Dinas lah. Paling di Dinas Kesehatan. Target untuk ke depan saya ingin dapetin tender dari tiap dinas, macam apa. Dari tiap kabupaten, contoh lah Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat itu sudah jelas. Ya sudah, pasti sudah tahu produk saya. Nah ini lagi direncanain, rencana mau ada pengadaan untuk Kabupaten Subang. Ya rencananya pengen dapet sih itu tendernya, kalau bisa itu harapan saya. Menurut perajin atribut kepangkatan, Acep Maksum, produk pembuatannya itu sudah tembus ke berbagai pulau di Indonesia. Namun miris, justru di daerahnya sendiri kurang dikenal. Dirinya berharap, produknya ini bisa tembus ke setiap pemerintahan Kabupaten Kota, khususnya di daerah Jawa Barat. Sementara itu, Syamat Sililin, Endang Hadiat mengatakan, bahwa dirinya juga mengaku tahu informasi ini dari rekan kerjanya. Setelah melihat langsung ke lokasi, ternyata produk tersebut yang banyak dicari dan kualitasnya bagus. Alhamdulillah, ternyata produk-produk yang selama ini beredar di luar wilayah kita ini, banyak yang diproduksi oleh warga kami di wilayah Sililin. Bahkan kami dapat informasinya dari teman-teman dari luar awalnya. Ya, dengan sendiri saya ingin langsung melihat ke lokasi produksinya, ternyata ya memang ini barang yang kita cari, kualitasnya bagus. Untuk bahan bagus sendiri, ia gunakan kain, akrilik, bordir, timah, dan bahan logam. Proses pembuatannya, ia lakukan mulai dari memanaskan timah di atas wajan, kemudian timah panas dicetak menggunakan mesin cor timah. Lalu proses melubangi bahan dasar kain dan akrilik menggunakan mesin borduduk. Agar tampilan lebih menarik, Aceh memberikan balutan atau plating dengan warna gold, warna krom, dan perunggu. Usai diplating kemudian dilapisi kristalkart, sehingga warnanya mengkilap dan tahan lama. Atribut kepangkatan pun dikemas dan siap untuk dipasarkan. Dalam sehari, Aceh bisa memproduksi sebanyak 100 pasang pangkat yang melibatkan 9 orang karyawan, dengan jam kerja mulai dari pukul setengah 8 pagi hingga pukul 4 sore. Harga jual pangkat buatannya ini dihargai dengan kisaran mulai dari Rp60.000 hingga Rp250.000, tergantung golongan atau jenis pangkat dan bahan yang digunakan. Produk yang memiliki kualitas juara hasil karyanya tersebut, membuat kreasinya itu mudah dikenal dan dipercaya oleh pelanggan di berbagai daerah. Tak heran, omset penjualannya pun bisa mencapai Rp10 juta lebih per bulannya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan eSmart Media mengabarkan.